Jadi, mungkin kalau mau sekedar latihan, silakan Bapak-Ibu, kira-kira menurut Bapak-Ibu siapa yang mau mencoba menjawab, kira-kira apa yang dimaksud dengan Bapak-Ibu Rima Brute Force. Karena kita mau latihan kan sekalian, biar saya tahu seberapa paham kalian. Kalian silakan buka slide yang sudah saya bagi dan berdasarkan itu, kira-kira menurut kalian apa. Apa itunya? Apa jawabannya kira-kira siapa yang mau? Kenapa yang dimaksud dengan algoritma brute force? Ijin Pak, boleh coba satu soal Pak? Silakan. Jadi, kalau misalnya yang algoritma brute force itu kan berarti pemecahan masalah dengan melakukan melakukan pencobaan operasi dengan berbagai macam karakter atau berbagai macam data yang dimiliki secara random atau secara terurut, tapi tidak ada polanya. Jadi, dicoba terus sampai ditemui hasilnya. Mungkin seperti itu ya Pak, kalau good force-nya, garis besarnya. Ada benarnya. Mungkin yang lain kira-kira. Ada yang mau menambahkan atau mengurangi. Terima kasih telah menonton. Mungkin bisa dikasih contoh juga misalnya. Kayak untuk sorting, bagaimana brute force menyelesaikan dengan algoritma brute force. Bagaimana sih men-sorting atau bagaimana sih contoh-contohnya kemarin. Mencari elemen terbesar, mencari elemen terkecil. Mencari elemen terbesar, mencari elemen terbesar, mencari elemen terbesar. Kalau kekurangan kelebihan, juga boleh disertakan Pak. Boleh, silakan aja Karena kalian punya dua hari untuk nulis Jadi yang mungkin perlu diingat Yang pertama dari brute force itu adalah Yang solusi Intinya sebenarnya brute force itu adalah Mencari solusi dari permasalahan itu Dengan cara yang paling straightforward Nah apa yang dimaksud dengan cara yang paling straightforward itu adalah Cara yang tipikal gimana kita biasa menyelesaikan Jadi kalau misalnya Misalnya contoh untuk mencari nilai terbesar dari suatu array Bagaimana sih kalau kita biasa menyelesaikan Yang paling biasa ya Dari setiap komponen array-nya dibandingkan Jadi kita punya dulu Kita punya variable untuk menyimpan nilai terbesar Lalu secara berurutan Semua komponen itu Kita bandingkan dengan yang kita simpan Kalau array berikutnya itu nilainya lebih besar Misalnya ya langsung kita ganti isinya Kalau enggak ya tetap kita simpan nilai yang sama Jadi kita inisialisasi dulu misalnya 0 Lalu nilai array pertama masuk Kalau di 0 lebih besar dari array tersebut kita keep Kalau dia lebih kecil kita ganti Kan gitu kan cara nilai terbesar kan Jadi itu cara yang paling straightforward aja Jadi intinya kata kuncinya tentu cara yang paling straightforward Dan cara yang biasa kita menyelesaikan Bagaimana kita manusia menyelesaikannya ya begitu Jadi enggak ada cara-cara cerdasnya gitu lah Jadi adu-adu Adu kekuatan aja Ya mungkin juga contoh lain Kalau yang paling Yang paling sering juga dijadikan Contoh algoritma brute force kan Yang misalnya kayak exhaustive search Jadi dimana dia pada prinsipnya Semua kandidat yang mungkin itu dicobakan gitu Baru setelah semua Ibaratnya kalau ditanya misalnya Dengan exhaustive search Apa sih pola yang paling optimal dari data gitu Misalnya dari urutan Ya kayak website problem atau urutan pekerjaan Yang harus dilakukan oleh prosesor atau yang lain-lain Jadi kan dia membuat list semua kandidat yang mungkin Baru dari semua kandidat yang mungkin itu Dilihat mana yang paling optimum Jadi dapat Kan gitu Kan gitu cara manusia yang paling gampang mencari milih optimal Ya artinya semua kandidat di-list Lalu berdasarkan hasil listnya itu Dia milih mana yang paling optimal Nah tentu kalau kalian mau bilang kelemahannya Ya boleh juga ditambahkan Nah akibatnya kalau dengan demikian adalah Kita harus mencoba semua kandidat yang mungkin Jadi akibatnya biasanya brute force itu adalah Algoritma dengan komputasi Atau kompleksitas yang paling besar Oke itu ya itulah kira-kira ya Saya nggak disini Nggak saya tuliskan jawabannya Karena Sebagian ada Karena saya ngambil contoh dari tempat-tempat lain Tapi kalau yang begitu kemungkinan soalnya berbeda Yang sudah ada jawabannya Tapi mungkin akan mirip dengan itulah Lalu yang divide and conquer kira-kira Apa sih kata kuncinya kalau kita bicara Algoritma divide and conquer Bagaimana solusi kalau Algoritma divide and conquer Bagaimana sih cara kerjanya Ada yang bisa Dibagi dua Dibagi dua Terus Satu larik dibagi dua Urutan Lalu Dibandingkan Sesuai mana urutan lariknya Ataupun Herat Awalnya penambahan atau pengurangan Ataupun lainnya Lalu setelah Ditemukan urutan yang baik Digabungkan kembali menjadi Satu larik yang sesuai Targetnya Ada kurangnya Kira-kira gimana Yang lain Mungkin mau coba menambahkan pak Silahkan Pertama Are atau lariknya Dibagi dua Lalu Misalnya terbagi Dari larik A dan B Larik A dan B Dibagi dua lagi Atau dibagi tiga Tergantung Dari genap atau ganjil Lalu dicari nilai Min dan max Dari setiap Larik yang sudah dibagi Terakhir Larik-larik tersebut Digabungkan kembali Dan didapatkan nilai Min dan max Dari Gabungan Larik atau are tadi pak Bagus Ada penambahnya Yang satu atau dua tadi Yang lain Kira-kira Ada yang mau menambahkan Tadi para prinsinya Sudah benar Membagi dua Membagi seterusnya Sebenarnya Sampai Kurang terkecil Tapi kita Sebenarnya Bukan sekedar larik Sebenarnya Tergantung permasalahannya apa Jadi kayak misalnya Perkalian Perkalian bilangan bulat besar Kan yang dibagi bukan lariknya Yang dibagi dua adalah Pangkatnya Kan gitu Atau Kalau kita bicara Operasi Polinomial Atau operasi Operasi Bilangan bulat besar Kalau operasi Polinomial Berarti kan yang dibagi Dibagi dua adalah Polinomialnya Kalau bilangan bulat terbesar Yang besar Yang dibagi dua adalah Bilangan bulatnya Kan gitu Jadi Apa intinya adalah Divide and kanker itu Membagi permasalahannya Yang dibagi dua Dan seterusnya Sampai ke Ukuran yang paling kecil Yang bisa diselesaikan Jadi Pada prinsinya Permasalahannya Dipecah Dibagi Lalu setiap Sub bagian permasalahan Itu diselesaikan Dengan harapan Kompleksitas Menyelesaikan Sub permasalahan itu Menjadi lebih efisien Atau lebih Lebih ringkas Kemudian Untuk solusi akhirnya Setiap Sub Sub penyelesaian itu Digabungkan Atau di combine Jadi Itu Jadi Bukan sekedar larik Karena mungkin beberapa contohnya kan larik Tapi sebenarnya bukan lariknya Karena kalau kalian lihat contoh lain Itu Permasalahannya Jadi kalau permasalahannya Permasalahan array Maka arraynya dibagi dua Kalau permasalahannya Permasalahan pangkat Maka pangkatnya yang dibagi dua Kalau Kalau permasalahannya Permasalahan tabel Tabelnya yang dibagi dua Jadi intinya adalah Permasalahannya yang dibagi dua Jadi Kalau dia Permasalahan operasi Di array Maka Pembagiannya Adalah pembagian Supaya Permasalahan juga di array Tapi ukuran arraynya Jadi lebih kecil Kalau untuk perkalian Ya gitu juga kan Kita membagi dia jadi lebih kecil pangkatnya Tapi tetap permasalahan pangkat Karena kalau berubah permasalahannya dari permasalahan rei ke permasalahan pangkat Jadi bukan divide and kanker namanya Jadi pada prinsipnya Permasalahannya dibagi dua Lalu setiap sub permasalahan yang sudah dibagi tadi itu diselesaikan masing-masing Lalu di solusi akhirnya ya dikombinasikan sebagai solusi akhir Kalau yang ketiga mungkin ada baiknya ya kalian Ini nulis lain kan Kalian bisa berupa Kalau ini bebas kalian bisa berupa penjelasan kayak di slide misalnya proses-prosesnya Jadi bagaimana dia mengurutkan dari ketemu rei ketemu indeks pertama sampai indeks yang terakhir Boleh dengan gambar Boleh dengan kalau kalian mau menuliskan dengan kata-kata silahkan Atau kalau kalian mau menuliskan dengan sudokot silahkan Tapi yang pasti apapun cara kalian menjelaskannya Maka sebaiknya jelas Saya paham cara kalian menjelaskannya Jadi kalau terutama ini trikinya mungkin kalau pakai kata-kata ada Baiknya mungkin ada gambar sama kata-kata Jadi kalau pun gambarnya tidak cukup menjelaskan Kata-katanya bisa membantu menjelaskan Kalau kata-katanya tidak bisa menjelaskan maka gambarnya membantu menjelaskan Jadi saling melengkapi Tapi ini ada contohnya kan di slide Jadi kalian bisa ikuti yang cara-caranya Ya cara-caranya lagi Mungkin kita bisa Nanti karena ada banyak contoh yang juga sudah ada solusinya yang kita lihat Nah terus kalau tadi brute force Kalau merge source itu bagaimana Dan lain-lain tentu bagaimana Terus ini mungkin kalau ini Ya pertanyaan yang 34 Harus digambarkan Agak susah kita melistrasikan Jadi kalian mungkin Tapi ini jawabannya mestinya ada straightforward Dari slide Kalian bisa mengikuti langkah-langkahnya Lalu yang berikutnya misalnya Ini terkait yang advance Jadi mungkin akan ada topik-topik dari yang advance Advance kan ada tentang dokumen distance Ada KNN Ada fully transformed Sama ada Disentry Jadi tentu ada juga nanti pertanyaan-pertanyaan Tapi ini akan membanyakan pertanyaan-pertanyaan konseptual Jadi tidak 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 Apalah ya Tidak Tidak berupa Algoritma atau gimana Tapi lebih pertanyaan konseptual Misalnya Kenapa Kalau bicara dokumen Kita perlu melakukan Konversi dokumen Kedalam bentuk numerik Atau Ray Kira-kira ada yang bisa menjawab Mohon izin pak Silahkan Kamu menurut saya sih Kenapa harus direpestasikan Dipentuk numerik itu Agar bisa diukur jaraknya Antara Antara rayanya Kalau tanpa itu Kita tidak bisa mengukur jaraknya Kenapa harus perlu diukur jaraknya Nah kalau di algoritma KNN itu kan Jarak itu sangat mempengaruhi pak Di kelompok yang mana itu sih Ray tersebut Bagus itu jawabannya Ada lain Yang lain kira-kira mungkin Mau melengkapi Itu secara umum sih Udah benar lah Udah bisa dianggap benar Tapi siapa tahu Kalau ada yang mau Melengkapi Atau menambahkan Atau mengurangi Oke Ya itu jawaban yang benar Jawaban yang baik Yang bagus Jadi paling mungkin Bisa lebih di generalisasi Karena bukan Melulu ke KNN aja sih sebenarnya Karena misalnya Kayak untuk Matching kan untuk Sistem apa Information retrieval Atau apakan itu Biasanya kita Mematching kan Dan kalau Mematching itu Lebih mudah Ya ini Selain tambahan yang tadi Juga udah bener ya Pakai distance untuk mengukur jarak Untuk mematching itu Lebih mudah Mematching Apa Mematching dalam bentuk Kesama Apa Kemiripan itu Lebih Ya sama aja Lebih mudah Diukur Kemiripan itu Berdasarkan Berdasarkan Kalau dia Bentuknya numerik Dibandingkan Kalau Kalau re Kalau mau Ditambahin Tapi kita Enggak bahas Jika kemarin kan Ada yang String matching Itu juga kan Juga bisa Dijadikan tambahan Kalau mau Menambahkan Tentu terkait Kalau kita Mau menyamakan Karakter Kalau kita Bicara Alphabet Dijadikan 26 Jadi ada kemungkinan 26 Yang harus Dimatching Kalau dia Sama atau Enggaknya Kalaupun kita Mau menyamakan Berdasarkan karakter Sementara Kalau digit Itu kan Kalau kita Pakai 0 dan 1 Itu hanya 2 Kan gitu Kalau kita pakai 1 sampai 0 sampai 9 Hanya 10 Jadi jumlahnya Juga kalau Mau dimatching Itu jadi Lebih sedikit Sehingga Kompleksitasnya Juga Jendrung Lebih kecil Kalau kita Mau Mematchingnya Dalam bentuk Matching string Angka String atau Angka kan gitu Ya itulah Tambah-tambahan Tapi ya Secara umum itu Jawabannya Bisa diterima Jadi Bagus Pak Oke Nah ini mungkin Terkait-terkait Yang advance Kira-kira Apa pentingnya Algoritma sorting Yang efisien Kalau kita Bicara Algoritma Mirrors Neighbor Kenapa Perlu Algoritma sorting Yang efisien Ada yang mau Mencoba Iya Pak Mau coba Pak Silahkan Untuk Metode Neresnakebor Itu Kenapa Diperlukan efisien Karena Salah satu Pengukurannya Adalah terkait Dengan Kecepatan Waktu ya Untuk Dalam Pengukuran Datanya Sehingga Algoritma Untuk KNN Ini sangat Diperhatikan Karena Di beberapa Jurnal yang Ditemukan juga Untuk KNN Ini metodenya Juga Banyak Perbaikan Salah satunya Perbaikannya Adalah dari Keefisienan Waktu Untuk Metode KNN Tersebut Kira-kira itu Pak Oke Setengah benarlah Kira-kira Yang lain Ada yang mau Sampai Mau disin Pak Kalau menurut saya Sebenarnya KNN itu Bisa lebih Efisien Ketika dia Digabung Dengan Decision Tree Jadi Kelompokan Dilokalisasi Mungkin Sortingnya Lebih Cepat Kenapa Perlu Pertanyaan utamanya Bapak Ibu Silahkan Menambahkan Informasi Itu Tidak Apa Tapi Kalau ditanya Kenapa Perlu Sorting Yang Efisien Karena Kalau Kita Bicara Sorting Kemarin Kalau Kita Pake Brute Force Itu Sorting N Kompleksitasnya Ada Kalau Pakai Mud Sort Ada Kompleksitasnya Kan Berbeda Kompleksitasnya Tergantung Nilai N Nah Jadi Kesana Maksud Dihubungkan Karena Kan Nenis Neighbor Silahkan Apa Nenis KNN Itu Kan Harus KNN Itu Kan Harus Membandingkan Ke Semua Elemen Ray Pak Tapi Kalau Misalnya Dialokalisasi Dia Lebih Cepet Pak Enggak Semua Ray Yang Harus Dia Bandingkan Begit Iya Saya Tahu Itu Bener Pertanyaannya Kenapa Kita Butuh Yang Cepet Men Sorting Bukan Teknik Men Sorting Apa Yang Lebih Cepet Enggak Saya Nanyanya Kenapa Kita Butuh Men Sorting Yang Cepet Bisa Kan Ya Saya Tahu Ada Banyak Teknik Untuk Mempercepat Sorting Tapi Pertanyaannya Kenapa Rupanya Perlu Kita Mempercepat Sorting Ini Pertanyaan Yang Lebih Bapak Ibu Menjawabnya Pertanyaan Lebih Advanced Jadi Nanti Saya Kasih Soal Yang Tadi Saya Bilang Mungkin Ada Dua Tiga Soal Yang Terkait Yang Kayak Mirip Dengan Tugas Tiga Tugas Tiga Ya Sebenarnya Jawaban Bapak Ibu Tidak Salah Cuman Yang Intinya Belum Dapet Karena Apa Tadi Kalau Bicara Hubungkan Aja Dengan Kalau Datanya Besar Berarti Kan Setelah Diukur Jaraknya Kesemua Kan Itu Kan Array Yang Besar Berarti Kalau Misalnya Kita Punya Data Sebanyak Satu Juta Berarti Kan Kita Akan Menghasilkan Array Jarak Satu Juta Kan Gitu Nah Satu Juta Ini Harus Disorting Dari Yang Paling Kecil Sampai Yang Paling Besar Nah Kalau Gak Efisien Kalau Kompleksitas Misalnya N Kwadrat Bisa Dibayangkan Makin Besar Jumlah Datanya Pasti Array Nya Akan Makin Besar Akibatnya Sorting Pasti Semakin Besar Komputasinya Jadi Kita Pengennya Ya Karena Biasanya Kalau Bicara Data Kita Kemungkinan Besar Jumlahnya Banyak Ya kan Kita Harus Bisa Membuat Supaya Karena Banyak Cara Yang Selain Selain Sorting Ini kan Bapak Bapak Baca Bisa Bagaimana Mengcluster Data Itu Bukan Bukan Untuk Men sorting Algoritma Sorting Mungkin Yang biasa Juga Tapi Itu Lebih Bagaimana Supaya Ray Jadi Lebih Kecil Itu Tujuannya Kalau Misalnya Pakai Descentry Terus Atau Pakai Clustering Yang Bapak Ibu Bilang Tadi Kalau Kita Menerapkan Misalnya Descentry Atau Clustering Sebagai Perantara Dari Data Diubah Ke Cluster Itu Sebenarnya Bukan Mempercepat Waktu Sorting Tapi Memperkecil Ray Karena Kalau Ray Lebih Kecil Waktu Sorting Jadi Cepat Karena Waktu Sorting Itu Berbanding Lurus Sama N Jadi Kalau Setelah Dengan Clustering Jadi Sorting Yang Tidak Selagi Sejuta Jadi Misalnya 100 Tentu Sekarang Tinggal Sorting Ray Yang 100 Panjang Tentu Itu Jadi Pasti Lebih Cepat Tapi Kalau Ada Lagi Tapi Intinya Itu Memang Karena Bicara KNN Kemungkinan Kita Harus Men Sorting Ray Yang Jumlah Besar Kalau Pakai Brute Force Misalnya Sorting Itu Kan Kalau Brute Force Saya Cuman Enggak Ingat Lagi Slit Asumsinya Misalnya N Kuadrat Sementara Dengan Med Sorts Misalnya N Log N Kan Itu kan Jadi Lebih cepat Walaupun Jumlah N Sama Kan Jadi Karena Kita harus Handle Array Yang mungkin Jumlahnya Besar Jadi Butuh Waktu Algoritma Sorting Yang Efisien Untuk Bisa Men Sorting Array Yang Jumlahnya Besar Ya Itulah Kira-kira Kata Kuncinya Bagaimana Bapak Ibu Nanti Menterjemahkan Kalau Ada Soal Ini Buka Asia Silahkan Tapi Kira-kira Begitulah Tapi Kalau Misalnya Bapak Ibu Mau Menambahkan Yang Lain Silahkan Aja Karena Itu Semuanya Akan Akan Dinilai Bagaimana Ya Karena Kita Ada Kadang Jawaban Yang Utamanya Tidak Terlalu Tepat Tapi Karena Ada Jawaban Jawaban Lain Bisa Jadi Membantu Nilainya Kan Dibiar Dibiar Kosong Kan Udah Pasti Nol Jadi Baiknya Jangan Dibiarkan Kosong Pertanyaannya Oke Terus Kira-kira Kalau Yang Berikutnya Argon Modified And Cancure Untuk Fully Transform Itu Apa Sipranya Kata Kuncinya Polinomial Sebenarnya Jadi Operasi Fully Transform Itu Operasi Polinomial Jadi Kalau Bapak Ibu Melihat Operasi Perkalian Pangkat Diva Dan Kanker Bisa Dibungkan Kesana Karena Poli Poli Transform Operasi Polinomial Kira-kira Ada Yang Mau Mencoba Bisa Dibandingkan Misalnya Dengan Polinomial Dengan Brute Force Itu Berapa Kompleksitasnya Dan Polinomial Dengan Diva And Cancure Itu Berapa Kompleksitasnya Mana Yang Lebih Efficient Jadi Kira- Kira-kira 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 Bisa Operasi Fast Furry Transform Itu Berbasis Polinomial 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 Kira-kira Kira-kiranya Terus yang berikutnya Bagaimana Divide and Kanker Jadi Gimana Terus Gimana caranya Supaya Jadi Lebih Efisien Operasi Operasi Apa itu Namanya Bisa Ada yang ingat Baca Bacalah Yang Pada Prinsipnya Itu Mengurangi Perkalian Menambah Penjumlahan Di operasi Perkalian Ya Gitu Kira-kira Terus Yang terakhir Juga Mungkin Bapak Ibu Bisa langsung Lihat di slide Itu Sudah jelas Penerapan Divide and Kanker Untuk Perkalian Bilangan Bulat Yang Besar Oke Nah Ini Mungkin Contoh Untuk Napsack Jadi Prinsipnya Yang Ini Sebenarnya Bukan Fractional Napsack Integer Napsack Ini sebenarnya Intinya Adalah Kita Punya Backpack Yang Kapasitasnya Terbatas Lalu Kita Ada Pilihan Memasukkan Empat Item Ini Satu Dua Tiga Empat Dengan Masing-masing Bobot Lima Empat Enam Tiga Dan Profit Sebenarnya Value Dari Barang Itu Sepuluh Empat Puluh Tiga Puluh Lima Puluh Nah Kalau Bapak Ibu Diminta Mencari Solusi Optimal Dari Persoalan Ini Kira-kira Pakai Apa Dari yang Sudah Kita Pelajari Pake Apa Algoritmanya Apa Apa Brute Force Brute Force Brute Force Di Gimana Kita Coba Item Itu Satu Persatu Sampai Diket Mua Pasangan Yang Tidak Melebih Dari Kapasiti S10 Disitu Pak Jadi Pertama Lima Tidak Melebih Empat Tidak Melebih Enam Tidak Melebih Tidak Melebih Nanti Kita Coba Lagi Lima Dan Empat Melebih Enggak Kalau Masih Di Cover Di Bawah Sepuluh Berarti Masih Bisa Empat Dan Enam Misalnya Masih Bisa Lima Dan Tiga Masih Bisa Atau Kita Selanjutnya Kita Dengan Tiga Item Lima Empat Dan Tiga Bisa Enggak Kalau Lebih Kapasitas Tidak Tidak Masuk Dalam Kategori Kita Coba Satu Per Satu Itu Bener Itu Itu Bener Jawabannya Jadi Ya Yang Kali Kata Siapa Pak Yang Paling Dengan Cara Exhaustive Research Dengan Brute Force Jadi Dicoba Semua Kemungkinan Yang Ada Di List Dan Dari List Itu Dipilih Mana Yang Paling Tinggi Profitnya Jadi Kalau Misalnya Ini Ya Kemungkinan Kalau Melihat Tabel Itu Yang Paling Tinggi Profitnya Yang Ini 2 Sama 7 Jadi Karena Dia Menghasilkan Profit Yang Paling Bersar Jadi Kalau Dari Profitnya Berapa 90 Apa Yang Dibawa Item 2 Sama Item 4 Jadi Kalau Mau Dijabarkan Bisa Bapak Ibu Bikin Penjabaran Seperti Ini Kira Kiranya Oke Bagus Ya Ini Contoh Contoh Lain Kemungkinan Besar Ada Lima Soal Mirip Mirip Begini Jadi Lima Sampai Tujuh Mungkin Kayak Tadi Yang Pertama Tadi Kecuali Tadi Yang Soal Brute Force Apa Soal Men Sorting Itu Jadi Pertanyaan Konsep Mungkin Sekitar Lima Pertanyaan Yang Begini Jadi Ada Permasalahan Jadi Anda Diminta Menyelesaikan Permasalahan Itu Dengan Algoritma Brute Force Mungkin Tambah Tambahannya Ya Kira-kira Berapa Kompleksitasnya Kalau Dia Pakai Misalnya Divide Karena Yang Dua Itu Aja Dibandingkan Kalau Pakai Divide And Kanker Berapa Kompleksitasnya Jadi Kalau Misalnya Contoh Ini Ada Sebuah Larik Atau Array Komponennya Itu A1 Sampai AN Nah Kalau Kita Mau Ditanya Misalnya Kalau Contohnya Ada Larik Ini Jadi Kita Ditanya Bagaimana Mencari Sequence Non-negatif Yang Paling Besar Jadi Sequence Itu Berapa Urutan Angka Yang Kalau Dia Bilangan Yang Dekat Itu Dianggap Jumlah Nol Jadi Kalau Nol Misalnya Ini Minus Dua Sebelas Berarti Ini Jumlah Nsebelas Karena Ini Kan Dianggap Nol Jadi Berapa Sequence Yang Paling Besar Yang Continue Dari Dari Elemen Elemen Ini Jadi Kalau Ini Misalnya Re Ini Kan Berarti Yang Paling Besar Urutan Conting Ini Adalah Yang Element Re Ke 2 Sampai Ke 4 Karena Ini Jumlahnya Itu Ada 20 20 Ya Mestinya 24 Jadi Ini Ada 24 Oh Karena Nggak Ngerti Karena Saya Copy Base Ini Jauh Perkanyaannya Ya Kalau Ini Dijumlakan Jadi Minus Jadi 20 Memang Jadi Intinya Begitu Jadi Bagaimana Mencari Jumlah Sequence Array Yang Paling Besar Kalau Mau Dilihat Contohnya Ya Kita Tinggal Apa Saya Harus Dia Login dulu E-learning Supaya Kalian Bisa Presensi Saya Mungkin Mungkin Terimu Paling Taka 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 selamat menikmati selamat menikmati jadi kalau menggunakan exhaustive search kita membagi ke subset impunan jadi dan diurutkan impunannya lalu yang bagian yang tidak berurutan dibuang lalu kita hitung impunannya jadi ini contoh yang lainnya lalu misalnya ini contoh kayak di tugas ya ini ya tugas jadi kalau di tugas itu kalau mau dihitung urutan apa urutan inversionnya jadi nilai nilai rating yang nilainya berkebalikan dari yang user yang lain itu ya kira-kira gini lah jawabannya mungkin Bapak Ibu bisa nanti membaca terus misalnya contoh lain pada prinsipnya menggunakan divide and kanker misalnya untuk mencari jumlah elemen yang paling sering muncul atau yang elemen mayoritas yang munculnya itu lebih dari setengah dari jumlah ray-nya jadi kalau ray-nya misalnya 6 atau 7 berarti kan n perduanya itu kan 3 sebenarnya jadi 3 sama 3 setengah kalau dia lebih dari itu berarti minimal 4 kali muncul jadi kalau urutan ray-nya 6 atau 7 berarti 4 kali muncul kalau dia 8 berarti 5 kali muncul kalau dia 9 ya 5 kali muncul muncul juga kalau dia 10 6 kali 6 kali muncul jadi untuk mencari elemen dari ray yang muncul lebih dari n perdua kali dimana n-nya itu adalah jumlah integer jumlah jumlah bilangan dalam ray-nya jumlah komponen bilangan dalam ray-nya nah misalnya Bapak Ibu diminta untuk membuat algoritma divide and kanker untuk algoritma ini untuk permasalahan ini tidak usah dalam bentuk sudokode tapi urayan saja karena mungkin kalau sudokode kan Bapak Ibu mungkin apa ya ada yang bisa mungkin ada yang enggak jadi lebih baik di kalau masih kalau masih mau sih sebenarnya enggak masalah juga sih tapi buat yang mungkin tidak ada background pemograman mungkin akan kesulitan jadi bisa dengan kata-kata bagaimana algoritma divide and kanker misalnya kasih contoh dengan sebuah ray yang ukuran elemennya sebanyak 8 nah dengan algoritma divide and kanker kalau kita misalkan untuk kompleksitasnya itu formulasinya ini ini nanti hubungannya sama master teorem teorema master kira-kira berapa sih kompleksitasnya menggunakan teorema master berapa kompleksitas kalau algoritma tahrir itu kompleksitasnya seperti ini jadi kalau ya ini contohnya jadi kalau misalnya n-nya 1 maka tentu tidak perlu ada yang mayoritas karena mayoritasnya adalah elemen itu sendiri kalau n-nya lebih dari 1 maka kita bagi 2 karena divide and kanker dimana masing-masing ukuran itu sebesar n bagi 2 lalu dari setiap sub-bagian itu dicari mana yang mayoritasnya lalu kemudian kita combine jadi ini aja sebenarnya kalau kita bicara algoritma divide and kanker semua prinsipnya sama kalau dia 1 elemen ya berarti sudah selesai sendiri masalahnya kalau dia lebih dari 1 maka dibagi 2 supaya elemennya itu kalau tidak 1 ya 2 aja karena kalau 1 berarti nilai yang dicari itu adalah elemen itu sendiri kalau dia 2 berarti salah satunya atau kalau dibagi 2 lagi jadi 1 ya selesai juga jadi 1 kan intinya begitu lalu kemudian dikombinasikan misalnya ini kasus dimana raynya jumlahnya 8 tapi kalau kita hitung disini yang paling sering muncul itu paling hanya 2 kali kan 4 ini munculnya 2 kali 2 ini munculnya 2 kali gak ada yang munculnya lebih dari 4 kali ya kan jadi tidak ada majority di sini jadi tentu kalau disuruh langkah-langkahnya ya ini dibagi 2 bisa dibagi 2 per indeks atau bagi 2 kayak di insertion short atau apa di quick short somehow diurutkan tapi ya supaya gampang kita divide aja langsung di indeksnya sekarang kita punya 2 subray 4342 7521 lalu tentu dari sini tidak ditemukan ada majority dari sini juga tidak ditemukan ada majority maka ketika dikombin kita tahu bahwa juga tidak ada majority-nya tidak ada yang muncul lebih dari 4 kali untuk kasus kedua misalnya raynya punya majority contoh yang punya majority karena 4 ini muncul sebanyak 5 kali jadi kalau kita secara kasat mata tahu ini ada yang majority-nya tapi bagaimana divide and conquer menyelesaikannya maka ya itu dibagi 2 kalau ini dibagi 2 karena ini hanya ada 2 kali 4 jadi kan harusnya 3 jadi kan karena tidak ada 3 banyak 4 berarti di sini tidak ada majority kan gitu di sini sementara di sini ada majority yaitu 4 4 itu ada 3 kali karena 3 kali lebih besar dari jumlah seperti yang 4 kalau dia lebih dari 2 berarti berarti ada majority jadi majority di sini 4 kemudian kalau dikombin tentu yang dibawa dari sini adalah majority 4 ketemu majority 4 di sini 3 ada majority ada majority di sini tapi perlu di cek apakah majority-nya itu lebih dari 8 kan gitu kalau ini dibagi 2 terus sih akan ketemu dari perlahan-lahan kalau ini dibagi 2 maka kan ini ada majority-nya ini enggak kalau ini digamung kan tetap majority-nya 4 tapi sekarang jumlah 4 itu ada 3 di sini di sini enggak ada majority tapi yang paling banyak itu ada 4 kalau digabung majority-nya ya tahu ada 4 majority tapi sekarang berarti tinggal hanya di cek apakah 4 itu lebih dari 5 kali muncul jadi di sini sudah 3 kali sudah jelas di sini di cek kalau dia sudah muncul 2 kali maka ketemu 4 itu 5 berarti dia juga sebenarnya majority untuk semua array-nya jadi ya itu kalau mau diilustrasikan contoh lain misalnya ini ketika dia punya majority di subarray tapi dia tidak majority di semua karena di sini dia cuma jumlahnya 4 kalau 4 kan kalau array-nya jumlahnya 8 berarti kan tidak ada majority karena majority-nya cuma sama dengan n per 2 maka kalau kita divide ini divide jelas di sini tidak ada majority karena enggak ada yang muncul lebih dari 3 kali lebih dari 2 kali di sini muncul 3 kali nah kalau ini digabung di sini sudah punya 3 4 nah di sini di cek ternyata cuma ada 1 4 maka jumlah elemennya itu jumlah elemen 4 itu cuma 4 berarti dia bukan majority-nya maka akan dikeluarkan solusinya bahwa tidak ada majority jadi itu 3 contoh misalnya kondisi di mana 1 memang di subarray-nya tidak ada majority yang kedua subray-nya ada majority dan di keseluruhan array-nya juga ada majority dan yang ketiga dan yang ketiga di subray-nya ada majority tetapi ketika di combine itu tidak ada majority-nya karena tidak ada yang lebih dari 5 nah ini contoh lain jadi mungkin bapak-ibu bisa bisa dilihat kalau dihitung kompleksitasnya maka nanti tinggal dilihat teorema master maka dilihat dilihat berapa A-nya dan solusinya nanti ketemu misalnya berapa overbound-nya untuk misalnya array-nya maka itu misalnya jadi kompleksitas jadi kalau misalnya tadi misalnya dia punya kompleksitas yang begini kalau kita hubungkannya dengan teorema master ini maka kita bisa lihat bahwa A-nya itu 2 B-nya itu 2 dan D-nya 1 dan kalau kita lihat ke teorema master maka yang ini itu memenuhi yang mana disini tentu dia memenuhi yang karena D-nya ini 1 ya n log n karena D-nya 1 maka dia kompleksitasnya adalah n log n ini contoh yang tadi yang mirip dengan soal misalnya untuk apa array jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat solusinya jadi ya kira-kira begitulah nanti ujiannya jadi kemungkinan mungkin sekitar 7 soal itu pertanyaan konseptual yang ada dari slide yang mungkin kalau Bapak Ibu mau memahami slide itu pasti bisa langsung dijawab jadi harapannya sebenarnya sih kalau 7 soal itu bisa dijawab ya udah B-nya selagi itulah ya terus ya 50 kan sebenarnya ya kalau soalnya 15 tapi kalau kita hitung manis ya kalau yang lain asal dijawab aja kan kemungkinan dapat poin-poin juga jadi pengennya kan yang walaupun mungkin Bapak Ibu tidak begitu bisa programming tetap bisa menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan yang konseptual tadi lalu mungkin akan ada 3 soal itu pertanyaan konseptual tapi nggak langsung ada kaitannya dengan slide jadi mungkin butuh ya kayak tadi soal efisiensi di soal misalnya untuk advance topic itulah jadi kira-kira mungkin begitu lalu mungkin 5 soal ya kayak ini jadi misalnya ada permasalahan gimana solusinya menggunakan algoritma brute force brute force atau algoritma divide and conquer dan terus menghitung kompleksitas kalau misalnya mau pakai teorema master untuk menghitung kompleksitasnya paling gampang kan kalau pakai divide and conquer itu kan paling gampang menghitung kompleksitasnya pakai teorema master jadi ya mungkin kira-kira begitu ada pertanyaan oke kalau nggak ada ya kita mungkin setengah jam ini mungkin nggak akan selesai setengah jaman lah ya sebelum berbuka kita masuk aja algoritma berikutnya yang disebut dengan algoritma greedy oh ada yang resen ya silahkan silahkan error atau apa ini kalau yang resen gimana sih kalau ada yang murtanya silahkan dianmute aja atau langsung aja ilman izin bertanya pak dari soal-soal yang tiga kemarin kan ada permintaan untuk menghitung pico-nya ya atau kompleksitasnya nah itu boleh dibantu jelasin singkat mungkin pak seperti apa karena mungkin dari beberapa soal kemarin saya masih agak bingung sih jujur pak cara menentukan itu sudah benar atau belum iya oke kita ke slide yang teorema master aja ya cuman teorema master ini perkulian nomor berapa dia nomor terima kasih tujia selamat menikmati selamat menikmati kompleksitasnya itu salah satu yang bisa dipakai itu namanya teorema master umumnya kan kalau kita bicara kalau kita bicara algoritma karena kan dividen kanker itu kan dia dia iteratif kan iteratif jadi kalau dia iteratif kemungkinan bentuk kompleksitasnya itu direpresentasikan seperti ini jadi A T N per B tambah C N D nah kompleksitas algoritma ini tinggal dicek aja berapa nilai A nya berapa nilai B nya berapa nilai C dan D nya nah kemudian disesuaikan sama ini kalau dia nilai A nya lebih kecil dari B pangkat D maka dia punya kompleksitas N pangkat D kalau dia punya A nya sama dengan B pangkat D maka dari sini ya maksudnya nilai A B C sama D nya maka dia kompleksitasnya hanya n pangkat D log n kalau dia hanya lebih besar dari B pangkat D maka kompleksitasnya itu adalah n pangkat log B basis berbasis B log A berbasis log B untuk akan itu basisnya ini jadi contohnya misalnya kayak ini ah tadi karena hanya ada algoritma master itu kan kompleksitasnya ini 2T N per 2 tambah CN ya kan Nah kalau kita bandingkan sama teorema master maka kan ini hanya dua ini kan kalau tadi formulasinya kan A Mungkin disini biarkan enggak enggak lupa ya Nah kan TN itu adalah ini ya kan jadi dari sini kan tahu bahwa A nya itu dua terus B nya itu dua C nya itu kalau disini berarti dia kita nganggap C nya itu satu atau tidak perlu dipertimbangkan karena dia tidak menambah kompleksitas dan D nya itu karena ini dua N pangkat satu berarti D nya itu adalah satu kan gitu Nah kalau kita melihat tadi berarti kan A itu dua B pangkat D nya itu dua pangkat satu berarti dua sama dengan dua kan gitu berarti yang ini berarti kompleksitasnya itu adalah N pangkat D log N di mana D nya satu berarti kompleksitasnya adalah N log N begitu aja sebenarnya jadi kita tinggal mencocokkan biasanya kan untuk soal-soal ini saya enggak akan ngasih supaya kalian menghitung ininya karena ini agak lebih panjang menghitungnya karena ini kalau mau dihitung ya mana algoritma ya ini dihitung gitu jadi kalau misalnya mana yang ada perhitungan untuk fungsi TN nya nah kayak gini fungsi TN nya itu dihitungnya kalau mau apa kalau mau secara manual begini tapi ini kan lebih lebih ribet itu jadi karena ini pada percaya akhirnya kalau di iterasi ini di fungsi awalnya lalu ini dipecah dua jadi C tentu N nya kan sekarang kurang satu terus kompleksitas N kurang dua terus ini dipecah lagi N kurang dua N kurang tiga kan karena dipecahkan ya terus ini terus dipecah lagi sampai N pangkat empat nah kalau ini diperhatikan ini kan deret ini deret bilangan C terus N N kurang satu tambah N kurang dua tambah N kurang tiga sampai tambah dua plus A ini kan deret bilangan ini nah kalau deret bilangan ini kan ada rumus rumus deretnya kan gitu nah ini dari situ dari sini ini rumus deretnya dapat ini maka dari sini ketahuan bahwa karena ini kan cuma rough approximation kalau O N big O notation nya maka deret bilangannya yang paling tinggi N pangkat dua kompleksitasnya maka kompleksitas misalnya algoritma ini adalah dengan berarti dia O N kuadrat nah misalnya ini kalau kita ini kan dapat tapi ini perhitungan yang manualnya begini saya sih nggak ngarepin kalian mengerjakan ini karena ini ini butuh pengetahuan matematik untuk mengkonversi dari deret ini ini kan deret bilangan deret bilangan ke kesini itu butuh ya harus tahu formulasi matematikanya dan mungkin udah pada lupa tapi intinya kan kita kalau mau menghitung secara manual ya begini jadi kita operasinya begini kan kompleksitasnya maka berarti untuk tanpa dipecah itu TN kurang 1 terus kalau kita pecah berarti ini CN terus operasi yang matriks yang satu lagi itu kan yang berikutnya itu CN kurang 1 terus kompleksitas TN kurang 2 tentu ini yang dipecah terus sampai akhirnya tinggal satu ukuran matriks re nya ya kan dan kalau dia udah satu kan dia A ini jadi ini sama dengan A maka kalau kita perhatikan itu adalah deret dan dari deret ini dapat deret bilangan penjumlahan deret bilangan dan dapat dari sini paling besar itu adalah N pangkat 2 maka kalau kita bicara rough approximation maka kompleksitasnya N pangkat 2 misalnya kalau ini kita lihat ke teorema master misalnya ini tadi kan yang ini kalau dari sini kan berarti kita tahu A nya 1 ini kan untuk ini A nya 1 ya kan supaya nggak lupa A sama dengan 1 A sama dengan 1 B ini N kurang 1 biar ini bisa kita anggap B nya sama dengan A dan D nya sama dengan 1 ya tapi ini B nya N kurang 1 itu eh jadi kalau dilihat ini kan 1 eh eh oh log 1 ya 0 eh keluarnya harusnya N kuadrat ya eh eh B pangkat D nya ini C N A nya 1 oh N per B ah salah 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 N bukan N ya harus mengkonversi N kurang 1 itu dalam bentuk N per B berapa ya eh harus rekertas ini kayaknya N kurang N kurang 1 sama dengan N per B maka B sama dengan ke N dibagi N kurang 1 eh jadi kalau N nya 1 1 kurang 1 0 N nya 2 2 2 kurang jadi intinya sebenarnya B nya itu kan eh kalau N nya besar berarti misalnya 10 kurang 9 yang pasti lebih dari 1 kan yang pasti jadi B ini kan pasti lebih dari 1 eh dia nggak mungkin 1 jadi kalau sesuatu yang lebih dari 1 dipangkatkan 1 ya kan kan ini pasti kalau kita ini kan berarti kan eh eh susah ya kan N per B itu sama dengan N kurang 1 jadi kita bisa bilang B sama dengan N dibagi N kurang 1 kan gitu jadi kalau N nya misalnya 10 berarti dia 10 per 9 kalau dia 8 8 per 7 kan gitu artinya eh B itu pasti lebih besar dari 1 kan itu pasti nggak mungkin dia sama dengan 1 karena bawahnya pasti kurang 1 jadi ini B nya lebih dari 1 kalau B lebih dari 1 dipangkatkan 1 berarti yang pasti dia yang pasti kalau ini A nya 1 itu pasti lebih kecil dari sesuatu yang lebih besar dari 1 1 koma sekian pangkat 1 kan gitu karena ini pasti dia lebih dari 1 jadi ini pasti yang ini jadi N N pangkat D nya kenapa D nya dibikin 1 ya 2 ya ya tapi sebenarnya kalau dari sini sebenarnya dia masuk ke sini jadi dia kompleksitasnya tentu yang N pangkat D tapi D nya harusnya N pangkat D C N nya ya itulah kayaknya mungkin ada kesalahan kali tapi mestinya dia berarti kalau pakai theorem master ya N pangkat D ginilah algoritmanya jadi ya gitu aja sebenarnya yang nanti kalian lakukan nanti ini kan contoh-contoh yang lain kan ada juga ee mana tadi ee mana tadi tuh ee mana tadi tuh ee 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 ya intinya ya itu aja sih jadi kalau bapak ibu lihat itu semua contoh yang lain itu pada prinsipnya kita berusaha mencari kompleksitas itu pakai theorma master aja dengan membandingkan berapa nilai A nya berapa nilai B nya dan berapa nilai D nya jadi kalau itu sesuai dengan theorma master yang yang mana tadi jadi tinggal dibandingkan dengan teorma ini maka kita tahu berapa kompleksitasnya itu ya ini gitu kira-kira gitulah kira-kira jelas pak ya pak cukup pak tapi untuk teorema master ini berarti hanya untuk ee algoritma yang brute force sama yang DNC aja berarti ya pak ya yang divide and conquer brute force enggak sebenarnya karena dia karena dia harus punya kalau dia punya relasi relasi iteratif bisa pakai theorma master jadi punya relasi recurrence yang untuk iteratif kalau dia enggak ada iteratifnya enggak bisa jadi ini untuk memudahkan algoritma yang memang apa memang relasi recurrence gitu yang berulang sehingga bisa diselesaikan dengan ini kalau dia enggak ada relasi recurrence kayak di divide and conquer ya enggak bisa kan divide and kanker yang udah pasti ada recurrence ya karena kita pecah dua pecah terus sampai dan solusinya itu kan tinggal diulang-ulang aja sampai ke atas Baik Pak, terima kasih Mbak terima kasih Mbak oke sempat enggak ya ya sedikit aja lah pada prinsipnya kalau yang berikutnya setelah algoritma brute force terus algoritma divide and conquer yang berikutnya adalah algoritma greedy sama dengan yang yang sebelumnya pada prinsipnya algoritma greedy itu digunakan untuk untuk persoalan optimasi mencari solusi yang optimum misalnya mencari nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu persoalan jadi contoh ini contoh misalnya yang paling sederhana adalah persoalan penukaran uang dimana kita punya uang senilai A dan kita punya koin dalam jumlah yang banyak jadi pertanyaannya kalau kita mau menukarkan uang A ini dengan koin-koin yang ada tadi berapa jumlah koin minimum yang dibutuhkan untuk menukarkan A jadi ini disebut dengan persoalan minimasi jadi berapa karena kita mencari yang paling minimumnya jadi misalnya kita punya koin 1, 5, 10, 2, 5 misalnya koin-koinnya terus kita mau menukarkan uang yang nilainya 32 tentu ada banyak kan kemungkinan yang bisa digunakan untuk menukarkan koin ini jadi 32 bisa jadi yang pertama kita pakai uang yang nilainya 1 semua sebanyak 32 koin bisa juga kombinasi 5 nilai 4 koin nilainya 5 1 koin nilainya 10 dan 2 koin nilainya 1 ini total misalnya 7 koin lalu yang ketiga solusi yang lain adalah 3 buah koin 10 plus 2 koin 2 ini juga 32 jadi itulah contoh-contoh kira-kira kemungkinan solusi yang bisa digunakan untuk mencari berapa koin yang dibutuhkan untuk menukarkan ke uang yang sejumlah A ini dari kalau kita punya kandidat koin yang nilainya 1, 5, 10, 25 tentu kalau bapak ibu pakai apa brute force misalnya dengan semua kombinasi di dikeluarkan pasti juga akan ketemu yang paling sedikit itu adalah yang paling minimum jumlah koinnya karena ini hanya membutuhkan 4 koin adalah 2, 5, 5, 1, dan 1 tentu pertanyaannya gimana kita bisa mencari ini dengan algoritma yang dalam artian lebih efisien lah dibandingkan brute force karena kalau brute force kan sebenarnya memungkinkan ini juga dicari dapat yang 4 ini ya kita lisa aja semua kandidat yang mungkin dipakai untuk menukarkan 32 ini which is mungkin banyak banget dan artinya kalau bicara kompleksitas itu kan kompleksitasnya tentu akan jadi sangat besar tentu pertanyaannya apakah ada cara lain yang kira-kira bisa at least mendekati ini karena kalau kita bicara nanti algoritma greedy algoritma greedy itu adalah algoritma yang tidak menjamin sebenarnya solusi optimal hanya bisa menjamin bahwa solusi yang dihasilkan itu mendekati optimal jadi itulah yang akan kita bahas terkait algoritma greedy jadi kalau algoritma greedy ini pada prinsipnya algoritma yang rakus kalau kita arti harsianya rakus tamak intinya prinsip dasar utamanya adalah ngambil yang paling besar dulu kan gitu kalau orang tamakan ya kalau kita disuruh tamak apa yang pertama kita ambil yang kita anggap paling menguntungkan kan itu jadi selalu melihat mana yang paling besar jadi makanya disebut greedy karena prinsipnya adalah selalu melihat kira-kira mana yang paling besar itu yang diambil pertama jadi kalau dibilang langkah-langkahnya pertama tentu dia ada beberapa solusi langkah per langkah dan setiap langkah itu itu akan dievaluasi apakah menguntungkan atau enggak nah yang penting diingat dari algoritma greedy adalah sekali keputusan sudah diambil makanya dia tidak mungkin mencari mungkin tidak tidak mendapat solusi optimal adalah karena berbeda dengan bukan brute force dimana dia akan mencari semua akan melis kandidat semua artinya kan dia mencari dulu pertama nah kalau dengan algoritma greedy dia kalau udah sempat dipilih itu pertama maka enggak bisa lagi diulang jadi tidak bisa mundur lagi jadi itu sudah tidak bisa diubah jadi sekali dipilih solusi itu maka dia hanya bisa maju terus tidak bisa mundur lagi hanya bisa memilih kandidat yang tersedia setelah dia memilih langkah pertama tadi jadi algoritma greedy ini cenderung memilih lokal optimumnya jadi kalau nanti dihubungkan sama machine learning data mining ini konsep yang sering dipakai karena dengan konsep yang greedy itu kita bisa dapat lokal minimumnya dengan harapan siapa tahu sisa-sisa langkah-langkah berikutnya itu ya mengarah ke global minimum tapi yang pasti algoritma greedy itu tidak menjamin itu dia tidak menjamin bahwa solusinya itu pasti yang global optimum hanya mendekati yang optimum jadi bagaimana langkah-langkahnya ya pada prinsipnya terdiri dua langkah yang pertama adalah dipilih mana yang paling menguntungkan pada saat itu jadi apa yang paling menguntungkan saat itu ya itu yang dipilih jadi kalau nanti dihubungkan sama penukaran koin itu maka koin yang pertama dipilih adalah koin yang paling besar nilainya jadi di situ greedynya jadi kalau ada permasalahan mana yang paling menguntungkan itu yang nomor satu baru sisanya dilihat lagi berdasarkan pilihan yang sudah kita lakukan di pilihan pertama jadi dipilih mana yang paling menguntungkan sekarang lalu kemudian kita evaluasi untuk memilih pilihan-pilihan berikutnya jadi misalnya kayak tadi penukaran koin kalau misalnya kita punya 32 yang mau ditukar kita punya 4 kandidat koin 1, 5, 10, 25 maka dari sini yang pertama dipilih itu yang paling besar jadi 25 langsung pertama jadi langkah pertama dipilih 25 jadi udah total 25 lalu setelah 25 ini dipilih yang berikutnya yang paling besar tapi tentu sesuai dengan sarannya karena kalau kita pilih 10 tentu jadi 35 jadi lebih kan jadi karena itu tidak memungkinkan yang 10 berarti ke yang berikutnya 5 jadi setelah 25 kita pilih 5 5 jumlahnya 30 nah setelah 30 tentu kita gak bisa lagi milih 5 karena udah lebih dari yang targetnya jadi kita milih yang berikutnya 1 juga 1 lalu kita milih lagi 1 berikutnya dapat 32 jadi dapat solusinya 4 koin yaitu 25, 5, 1, 1 nah kalau diperhatikan untuk penukaran koin kasus yang begini itu kebetulan dengan solusi dengan algoritma greedy itu kebetulan sama dengan solusi optimalnya tadi kan solusi optimalnya juga sama kita bisa menukarkan 32 itu dengan 4 koin yang nilainya 25, 5, 1, 1 jadi ini kondisi dimana algoritma greedy itu sama dengan solusi optimalnya jadi langkah-langkahnya kalau mau diformulasikan jadi kita punya himpunan kandidat dimana kandidat yang dipilih itu dimana setiap langkah itu berisi kandidat yang akan dipilih di setiap langkah misalnya apa yang dipilih entah simpul sisi atau job atau task atau koin atau apapun yang dipilih lalu ada himpunan solusi berisi kandidat yang sudah dipilih lalu fungsi solusi menentukan himpunan kandidat yang dipilih itu sudah memberikan solusi lalu yang mungkin paling penting dari green itu adalah bagaimana dia fungsi seleksinya jadi fungsi apa yang dipakai untuk menentukan apa yang dipilih jadi bagaimana cara memilih kandidat berdasarkan strategi greedy tertentu nah tentu kalau dalam implementasi strategi greedy yang dimaksud disini biasanya juga bersifat heristik jadi kalau kita punya pengalaman pengalaman itu tentu kita bisa pakai sebagai dasar kita membentuk atau membangun fungsi seleksinya lalu berikutnya fungsi kelayakan untuk mengevaluasi apakah kandidat yang sudah dipilih itu memang layak atau sesuai dengan yang kita inginkan lalu fungsi objektifnya mau memaksimumkan atau menimumkan jadi kalau di pada persoalan uang tadi himpunan kandidatnya yaitu pecahan koinnya ada kandidat 1, 5, 10, 25 yang mengandung satu koin untuk setiap nilainya lalu solusinya adalah koin yang terpilih fungsi solusinya adalah memeriksa apakah jumlah total koin yang dipilih itu sama dengan jumlah nilai uang yang akan ditukarkan lalu fungsi seleksinya nah disini dia memilih fungsi seleksi yang dianggap paling menguntungkan itu adalah dia kalau dia memilih koin yang nilainya paling tinggi lalu kemudian dievaluasi untuk langkah-langkah selanjutnya dan fungsi kelayakannya tentu membandingkan apakah koin yang dipilih itu kalau dijumlakan sama nggak dengan yang ingin uang yang dibayarkan dan fungsi objektifnya yaitu berapa jumlah koin yang minimum yang digunakan ini kalau dalam bentuk Sudokot jadi pada prinsipnya kita inisialisasi solusinya tadi dan sampai solusinya ditemukan maka kita memilih dari kandidat solusi tadi ke dalam solusinya lalu yang sudah dipilih tentu tidak dipakai lagi dan ini terus dilakukan sampai kita memenuhi kelayakan yang 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 diinginkan dan kalau sudah selesai tentu kita return apa solusinya kalau memang ada solusinya kalau tidak ya di return tidak ada solusi nah yang perlu diingat dari algoritma greedy secara umum algoritma greedy akan bisa membuat jauh lebih efisien dibandingkan misalnya algoritma brute force yang umumnya kalau algoritma brute force kan secara umum kompleksitasnya ini eksponensial atau kuadratikan gitu minimal hampir selalu hampir semua algoritma brute force itu kompleksitasnya besar nah secara umum algoritma greedy karena dia udah milih langsung dulu yang paling besar atau yang paling menguntungkan secara umum pasti kompleksitasnya akan jauh di bawah dari algoritma brute force akan tetapi algoritma greedy itu tidak menjamin bahwa solusi yang dicapai itu adalah solusi yang optimal nantinya nanti akan ada contoh-contoh bahwa solusi yang dihasilkan itu tidak optimal kalau dengan konsep greedy jadi tidak selalu menghasilkan solusi yang optimal ini misalnya contoh kondisi yang dimana algoritma greedy itu tidak bisa menghasilkan solusi yang optimal jadi misalnya uang yang mau ditukar 7 kalau kita menggunakan konsep greedy kan berarti kita akan milih 5 pertama lalu setelah milih 5 di cek karena 4 nggak bisa 3 nggak bisa maka berikutnya kan 1 jadi 5 1 1 jadi dengan algoritma greedy itu hanya bisa menghasilkan 3 koin yang dipilih sementara kalau idealnya atau solusi optimumnya kan kita tahu bahwa yang paling kecil itu ya tentu 4 sama 3 kan gitu karena itu hanya butuh 2 koin tapi ini tentu nggak bisa didapat dengan algoritma greedy lalu misalnya ini kondisi yang lain yang 15 misalnya sementara kita butuh ya kita punya koin 10 7 1 dengan algoritma greedy tentu karena konsepnya selalu pertama pilih yang paling besar maka 10 tapi setelah itu tentu 7 nggak mungkin maka hanya bisa 1 1 1 1 1 berikutnya jadi ada 6 koin sementara dengan solusi optimal kita bisa menggunakan 3 koin saja jadi 7 7 dan 1 untuk dapat 15 demikian juga misalnya contoh ini kita mau tukar 20 kalau dengan algoritma greedy misalnya nah tentu yang dipilih pertama 15 tentu sisanya berikutnya adalah 1 1 jadi kita butuh 6 koin sementara dengan algoritma yang optimal itu mestinya hanya butuh 2 koin saja 10 sama 10 jadi ini contoh-contoh membuktikan bahwa dengan konsep greedy dimana dia akan memilih yang paling menguntungkan pertama tidak selalu menjamin bahwa solusinya itu akan optimal dalam hal ini optimalnya adalah jumlah koin yang paling sedikit terpilih jadi kalau memang tidak dibutuhkan solusi yang optimal maka algoritma greedy itu bisa menghasilkan solusi yang mendekati optimal atau solusi hamparan atau approximation karena mungkin kalau mau menggunakan mau mendapat solusi optimal itu harus pakai algoritma yang jauh lebih besar komputasinya misalnya dengan brute force tentu dengan brute force bisa dapat itu solusi yang optimal tapi tentu konsekuensinya adalah kompleksitas atau komputasinya yang akan besar sementara dengan algoritma greedy memang tidak akan menjamin bahwa akan dapat solusi yang optimal tapi minimal akan mendapat solusi yang mendekati optimal karena bisa jadi solusi yang yang ideal itu dengan brute force misalnya itu terlalu besar komputasinya jadi kayak misalnya yang yang traveling salesman problem itu dimana dia harus ngecek semua semua possibility atau kayak exhaustive search dia harus ngecek semua possibility sementara dengan brute force ya akan sangat mengurangi waktu komputasinya tapi memang itu sayangnya dia tidak menjamin solusinya itu akan optimal oke ini contoh-contoh beberapa persoalan yang bisa diselesaikan dengan algoritma greedy antara lain tadi penukaran uang activity selection kalau misalnya kayak untuk mencari apa yang paling menguntungkan aktivitas apa aja yang paling menguntungkan atau untuk apa untuk distribusi pekerjaan komputer atau komputasi untuk minimisasi waktu dalam sistem terus yang knapsack tentu kalau tadi knapsack yang pakai greedy pakai brute force tadi kan contohnya dia harus melis nah dengan algoritma greedy nanti ya principnya ya dipilih yang paling ada beberapa pendekatan tentu yang tentu tergantung fungsi seleksi yang digunakan apakah yang paling profitable atau yang paling ringan atau yang paling berat dulu dipilih tinggal bagaimana kita menentukan fungsi kelayakannya lalu yang kelima contoh algoritma yang bisa digunakan menggunakan algoritma greedy adalah pencadualan job job scheduling terus minimum spending 3 shorter spec dan lain-lain kita mungkin gak bahas detail semuanya jadi hanya beberapa contoh bagaimana algoritma greedy diterapkan di beberapa persoalan ini tapi mungkin karena udah setengah enam mungkin kita bisa sudahi aja ya Bapak Ibu ya jadi kita mungkin kita lanjutkan ini setelah UTS mungkin saya mau screenshot dulu terima kasih ya mungkin itu aja jadi kita liburan jadi kita gak usah ada pertemuan lah ya pas UTS nya nanti saya akan bagi aja di grup jadi kita gak perlu ngisi kehadiran kan jadi Bapak Ibu bisa lebih fleksibel jadi gak perlu saya schedule dengan admin karena kan default nya kan tidak ada kan UTS maksudnya tidak ada jadwal UTS kalau ada yang gak ada UTS nya kita minta ke admin supaya dibuka sesi UTS nya gitu di sistem tapi menurut saya biar gak terlalu merepotkan dan ya nanti tanggal 14 saya kirim aja di grup soalnya silahkan Bapak Ibu ngerjain di rumah lalu sebelum hari Senin dikumpulkan lebih baik begitu aja jadi Bapak Ibu gak perlu absen-absen gimana gitu di sistem jadi tidak terlalu merepotnya jadi Bapak Ibu bisa fleksibel hari Sabtu minggu ngerjainya kapan gitu sesuai yang Bapak Ibu bisa baiknya gitu aja kali ya gak usah saya schedule jadwal UTS ya ya baik Pak baik Pak jadi itu aja jadi ini karena mau lebaran saya mohon maaf kalau ada kesalahan selama saya menjadi dosen semester ini saya mohon dimaafkan kalau ada kesalahan kata dan perbuatan buat yang mau berlebaran saya mengucapkan selamat Idul Fitri semoga ibadah puasanya membawa berkat dan nanti kalau ada yang mau mudik bener-bener lancar di jalan tidak ada kendala bisa menikmati waktu liburannya bersama keluarga dan nanti bisa kembali ke tempat pekerjaannya tanpa kurang suatu apapun itu aja mungkin akhir kata saya izin izin deh ya iya Pak makasih Pak makasih Pak makasih Pak makasih Pak terima kasih